Assalamualaikum Halo teman-teman Nama saya Pak Pan Dan saya akan menjelaskan sedikit tentang sholat Langsung aja yuk Nah ini adalah Kulitur-kulitur saya Namanya Ustadz Abdul Aziz Abdullah Allah berbeda Bacalah apa yang telah diwakilkan kepadamu Yaitu Alkitab Dan dirikanlah sholat Sesulunya sholat dibunuhkan dari Menguat-menguat dan menjelaskan Dan sesulunya Menguat-menguat adalah Dari ibadat-ibadat yang baik Dan Allah mengerti Apa yang kamu perjakan Nah ini adalah Mengerti yang sholat ya Sholat Yang kedua Setelah Bapak Desa Dan Terus yang dijelaskan Dan Vakti ayam Yang kesempatan yang paling Terutamai alat sholat Bisa dibaca ya Nah Oke kita kini Ini adalah Hal-hal yang akan Dari ibadat-ibadat yang lain Nah Adalah Syarat-barat sholat Dan Selat-barat sholat Dan Selat-selat Dari ibadat Dan selat-selat Dari ibadat Dari ibadat sholat Dari ibadat sholat Dari ibadat sholat Adapun Penyebab Patilnya Sebab Dari ibadat sholat Dari ibadat sholat Terangkan Sebat-sebat Dari ibadat Seperti 3 langkah Berhenti Sampai loncat Dengan Sengaja Nah Disini ada Sengaja-sengaja Dari ibadat Sudah Menganggungkan Langkah Ketika Dari ibadat Sampai Salat Dari ibadat Silahkan Dibaca Ya Nah Ini Adalah Maksud Dalam Selat Misalnya Diubung Sebelum Namun Yang Dari ibadat Menganggungkan Menganggungkan Pantahan Selang Dari ibadat Tuga boleh Melanggungkan Dalam Tangan Tangan Dari ibadat Di Kelompungan Nari Dari ibadat Semua ini Tidak Boleh Ditaukan Dari ibadat Terbaik Dari ibadat Dimagu Terbaik Rumah Dari ibadat Sengaja Atau Denat Denat Yang Dari ibadat Yang Nah ini adalah waktu-waktu selat nih Untuk sungguh, Allah kini setelah matahari cenderung ke barang dari pertengahan langit Dan, habis waktu yang sungguh, apabila kayaknya waktu benar-benar sama dengan benar-benar Silahkan baca teman-teman Nah ini dihadapannya waktu selat Ketika terbiaknya matahari hingga matahari naik hingga tak mencoba Ketika matahari tepat di tengah kepala kita kecuali hari Jum'at hingga matahari condong ke barang Ketika matahari mencoba hingga terbenam Hingga sholat, sungguh hingga terbenam dan sesuai hingga sholat kasar Nah ini ada contoh-contoh gerakan sholat ya Dengan sholat, berat-berat kita, berat-berat kita sampai dengan salam ya Dalam sholat juga, ada rukun dan ada tata caranya Kalau salah satu rukun yang terlewat, maka sholatnya tidak sama Rukun sholat ada tiga belas Yaitu Pertama, niat Kedua, berdiri bagi yang mampu Ketiga, takbir rotul ikhram Keempat, membaca surat al-fatihah Kelima, ruku Keenam, ya'fidam Ketujuh, sujud Kedelapan, duduk di antara dua sujud Kesembilan, duduk tasyahud akhir Kesepuluh, membaca tasyahud akhir Kesebelas, membaca salawat nabi Kedua belas, memberi salam Ketiga belas, tertib Tata Nah, nanti kalian bisa tonton videonya ya Demikian kepelajaran tentang pelajar dan tata caranya Bapak apa manfaat buat kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih